Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nopriyansa Yosua Huta Barat Putri Candrawati hari ini menjadi sidang duplik yang merupakan sidang terakhir menjelang vonis hakim. Kuasa hukum terdakwa Putri membacakan pembelaan terakhir menjawab penolakan Jaksa terhadap nota pembelaan Putri. Di bagian awal duplik, saudara kuasa hukum Putri mempermasalahkan panjang replik dari Jaksa yang hanya setebal 28 halaman. Menjawab nota pembelaan Putri yang setebal 955 halaman. Jaksa penuntut umum juga dituding emosional dan tidak mampu melakukan pembuktian atas tuntutannya. Dengar, membaca dan meneliti replik penuntut umum yang setebal 28 halaman yang terdiri dari 6.742 kata yang dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023. Tim penasehat hukum tidak menemukan bantahan yang didasarkan pada alat bukti yang valid dan argumentasi hukum yang kokoh dari penuntut umum. Sebagian besar dari 6.000 kata yang ditulis di replik tersebut menuliskan klaim kosong tanpa bukti, asumsi-asumsi baru hingga tuduhan baru terhadap tim penasehat hukum. Sungguh sesuatu yang emosional, menyedihkan dan nyaris sia-sia. Upaya penuntut umum menjawab nota pembelaan setebal 955 halaman dengan hanya 28 halaman replik yang penuh kalimat-kalimat emosional tampak seperti tersesat di rimba fakta dan argumentasi. Semakin penuntut umum berupaya membantah, semakin terlihat pula rapuhnya pembuktian hingga tuntutan yang diajukan di persidangan. Namun demikian, kami tetap menghargai upaya yang tampaknya sudah maksimal yang dilakukan penuntut umum tersebut. Replik yang diajukan oleh penuntut umum terhadap nota pembelaan penasehat hukum seharusnya merupakan suatu tanggapan yang dibuat berdasarkan urayan fakta yang terungkap di persidangan. Namun pada kenyataannya, replik tersebut justru penuh dengan kata-kata klise dan serangan terhadap profesi advokat. Hal ini alih-alih membuat penuntut umum terlihat hebat. Namun yang terjadi justru menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakmampuannya dalam membuktikan dakwaan dan menyusun tuntutannya. Replik tersebut justru menunjukkan betapa tidak cermatnya penuntut umum menganalisis fakta-fakta yang muncul di persidangan.